Roro menengok ke belakang, ia mengedikan mata kepada Rama, Randu dan Darmi. Jika dilihat manusia biasa sosok itu menyerupai wanita cantik. Maaf, mbaknya ini cari siapa, ya? Saya butuh pertolongan, saya dikejar-kejar perempuan-perempuan dari desa yang berada di dalam sana. Masuklah, ucap Roro. Sosok mengerikan itu masuk ke dalam rumah. Sosok itu mengira mereka yang ada di dalam rumah tidak mengetahui wujud aslinya. Ia duduk di dekat Rama, membuat pria itu agak takut melihat wajah makhluk mengerikan dengan wajah hancur dan dipenuhi banyak darah. Saya haus, boleh minta minum? Bu, ambilkan minum! Randu melirik Darmi. Darmi berdiri dari duduknya, wanita tua itu melangkah ke belakang. Aduh, kakiku sakit sekali. Sosok itu pura-pura kesakitan dan memegangi kakinya. Roro, Randu dan Rama saling melempar pandang. Tidak apa-apa, nanti akan sembuh sendiri. Tukas Roro. Apakah kalian tidak kasihan kepadaku? Tidak maukah kalian mengubatiku? Roro menarik napas panjang. Di hutan seperti ini tidak ada obat-ubatan, hanya ada tanaman liar yang bisa dijadikan obat. Tunggu sebentar akan aku carikan tanaman obat untukmu. Ucap Roro. Roro berdiri, ia keluar rumah. Sebelumnya wanita itu sempat menoleh kepada Randu dan Rama. Randu menganggup seolah memberi isyarat kepada Roro. Setelah kepergian Roro, makhluk mengerikan itu tersenyum karena dua penghalang sudah ia jauhkan. Kenapa ibu tadi lama sekali mengambil air minum? Protes makhluk mengerikan yang menyerupai manusia itu. Biar saya lihat, kenapa mbokdermi lama sekali? Ucap Rama gugup. Aduh, kepala ku pusing sekali. Tiba-tiba sosok itu menjatuhkan tubuhnya di depan Rama. Walaupun sering melihat kengerian makhluk-makhluk mengerikan di desa Sumber Rejo, Rama tetap takut melihat sosok itu, apalagi ia menjatuhkan tubuhnya dan memperlihatkan wajah hancurnya yang berlumuran darah di depan mata kepala Rama dan sangat jelas. Terasa sangat dingin, begitu tanpa sengaja Rama menyentuh sosok itu. Ia berusaha untuk memindahkan kepala sosok menyeramkan dari dirinya, namun terasa sangat berat. Rama menatap Randu penuh harap. Randu mengangguk, memberi isyarat supaya Rama tenang. Tunggu sebentar, leh, bah akan ambilkan bantal untuk perempuan ini. Randu berdiri, ia meninggalkan Rama dan makhluk mengerikan itu seorang diri. Rama gelisah karena kini ia sendiri di ruang tamu bersama sosok mengerikan. Sebisa mungkin Rama menahan gejolak di perutnya yang ingin memuntahkan isinya, bau busuk bercampur anjir dari sosok menyeramkan itu benar-benar menusuk hidung Rama. Rama sampai berkeringat karenanya, ia hanya bisa berharap Randu dan yang lainnya segera kembali. Jangan takut, mereka menjagamu, mereka punya siasat untuk menangkap sosok menyeramkan yang sekarang ada bersamamu. Bisikan di telinga Rama Mendengar bisikan di telinganya Rama merasa lebih baik. Sosok itu membuka mata, ia menatap Rama tajam. Sontak Rama menjauhkan dirinya dari sosok itu. Hahaha! Sosok menyeramkan itu lalu terbang, ia kini berada di langit-langit rumah Randu. Kamu takut kepada aku? Baguslah, aku akan lebih mudah membawamu. Hahaha! Sosok itu tertawa, tawa yang sangat menyeramkan. Sosok itu lalu terbang mendekati Rama. Rasakan kau 1B1SL 4K64T. Darmi menyeramkan air ke arah sosok menyeramkan itu. Argh! Sosok itu menjerit. Ia lalu terbang kembali ke langit-langit. Sosok itu menatap Darmi penuh amarah. Kurang empat jah, berani kau kepadaku. Sosok itu menunjuk Darmi. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang. Sosok itu berusaha menyerang Darmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Randu keluar dari belakang. Ia kembali mencipratkan air di lidah panjang sosok yang menyeramkan itu. Seperti yang dilakukan Darmi tadi. Lidah itu putus dan menggelepar-gelepar seperti ikan. Bau gusuk dan anjir dari sosok itu semakin menjadi. Lalu Roro masuk ke dalam rumah. Ia menyebarkan daun bidara ke sekitar lidah sosok menyeramkan itu. Lidah sosok menyeramkan itu mengeluarkan asap. Jangan, jangan bakar lidahku. Teriak sosok itu, di dalam mulutnya tinggal sedikit lidah yang terjulur keluar. Sedangkan lidahnya yang menimbulkan asap tiba-tiba menghilang. Randu kembali menyeramkan air ke sosok itu. Sebelum Randu berhasil menyeramkan air, sosok itu menghilang. Dia sudah pergi. Ucap Randu. Alhamdulillah. Mereka kembali duduk di tempat semula. Rama mengerutkan kening. Ia tengah memikirkan sesuatu. Ada yang mengganggu pikiranmu? Lai. Randu menepuk bahu Rama. Saya heran, Mbah. Bisakah pagar gaib yang Mbah buat ditembus sosok gaib? Tanya Rama. Seharusnya tidak bisa. Hanya bisa dilewati mereka jika tidak terdapat pagar gaib itu lagi. Oleh karena itu, Mbah dan Mbah tadi heran Roro mengatakan ada sosok menyeramkan berdiri di depan pintu. Jawab Randu. Apakah itu berarti ada yang sudah menghancurkan pagar gaib yang Mbah buat? Sepertinya memang begitu. Timpal Darmi. Aku mencurigai salah satu warga desa Sumber Rejo yang sama sekali tidak pernah terlibat kegiatan yang dilakukan di desa. Ucap Roro. Maksud Mbah Roro, Maksumi? Tanya Rama. Bukan, sepertinya inilah putrinya Nye Ageng. Roro menggelengkan kepalanya. Hah, maksud Mbah Roro? Tika? Roro mengangguk. Mana mungkin dia perempuan paling baik yang berada di desa itu. Sanggah Rama. Sesuatu yang terlihat baik, belum tentu itu baik dan sesuatu yang tidak baik, belum itu tidak baik. Kita tidak ada yang tahu si hati seseorang. Jelas Roro. Ada benarnya ucapan Roro. Lai, kita tidak tahu si hati seseorang. Kita harus selalu waspada terhadap setiap orang. Tukas Darmi. Berarti kita juga harus waspada kepada Mbak Roro juga? Tanya Rama. Benar. Kamu juga harus waspada kepada aku jika itu harus kamu lakukan. Kamu harus tahu, pria berdarah manis itu tidak hanya membuat awet muda perempuan-perempuan yang bersekutu dengan satu bel satu es, tapi dia bisa memangkitkan seseorang dari kematian dengan serangkaian ritual dengan diambil darahnya. Tapi manusia yang darahnya sudah bercampur dengan satu bel satu es, apakah bisa menghapus pagar gaib yang dibuat Mbak Randu dengan bacaan doa dan zikir? Bukankah Tika tidak pernah mengikuti setiap ritual yang dilakukan di desa? Ya, dia pernah mengatakan itu kepada aku. Jawab Rama. Tika memang terikat perjanjian dengan satu bel satu es karena ibunya, tapi dia tidak pernah berbuat kejahatan bukan? Rama mengangguk. Maka dari itu dia tidak kesulitan menghancurkan pagar gaib yang dibuat Pakde, cukup disiram dengan air biasa, pagar gaib itu akan hilang. Bisa seperti itu? Tika terikat perjanjian turun-temurun yang membuat darahnya bercampur dengan darah satu bel satu es dan dia tidak bisa keluar dari desa sumber rejo. Tapi jika dia yang menghancurkan pagar gaib, yang aku buat pasti dia kepanasan atau mengalami luka di bagian tubuhnya, karena aku memagari rumah ini dengan doa. Tukas Randu Benar, pasti Tika tidak akan baik-baik saja keadaannya jika benar dia yang menghancurkan pagar gaib itu. Timpal Randu Kita buktikan saja besok pagi. Maksud Mbak Roro, kita akan kembali ke desa sumber rejo? Tentu saja, demi membuktikan kecurigaan dan kita tidak menerka-nerka, lagi pula rumah Tika terletak paling jauh dari rumah-rumah yang lain, tidak akan ada yang tahu. Perempuan-perempuan di sana pasti sedang menjaga cincin yang tadi gagal kamu ambil, mereka akan jauh lebih waspada. Perempuan-perempuan yang berubah menjadi tua, mereka pun tidak akan berkeliaran karena kondisi mereka yang lemah, mungkin hanya ada sedikit penjagaan di dekat Gapura, itu tidak terlalu sulit, kita bisa lewat jalan lain untuk sampai ke rumah Tika. Ucap Randu Baiklah, Mbah, satu yang mengganggu pikiran saya, Jika cincin itu belum bisa kita ambil, kapan kita bisa menghancurkan mereka? Yang paling penting saat ini adalah melindunginya dari incaran mereka, dan juga mencegah mereka menumpat LK-4N pria lagi. Benar kata Pak Derandu, cincin itu memang sumber kekuatan mereka. Dengan cincin itu, kita bisa menghancurkan kotak berisi energi sebagian dari mereka. Tapi daripada mengambil cincin, kita harus menggagalkan rencana mereka menumpat LK-4N pria lagi. Tukas Roro Cincin bisa kita ambil, tapi nyawa seseorang lebih penting dari itu. Bukankah kamu juga berpikiran seperti itu? Iya, Mbah. Kalau bisa, aku ingin kita menggagalkan rencana mereka menumpat LK-4N seseorang, dan juga mengambil cincin itu. Ucap Rama menggebu-gebu, ia sudah sangat geram dengan perempuan-perempuan J-4H-4T itu. Soal cincin yang menjadi sumber kekuatan mereka, kita pikirkan nanti saja. Sekarang kita cari tahu siapa yang menghancurkan pagar gaib yang dibuat bapak, dan mengirim sosok menyeramkan untuk menculik Rama. Benarkah Tika atau ada orang lain yang menjadi penculik Rama? Tapi jika Tika tidak pernah berbuat jahat, lalu dia meminta bantuan makhluk halus, itu sama saja dia bagian dari perempuan lainnya di desa Sumber Rejo. Tukas Rama. Jika memang begitu, dia memang sudah benar-benar menjadi bagian dari perempuan desa Sumber Rejo. Oleh karena itu, kita harus mencari tahu apa benar dia yang merusak pagar gaib yang Pak Derandu buat. Kita harus mencari tahu juga siapa yang telah mengirim sosok menyeramkan itu untuk menculik kamu. Ucap Rama. Kita istirahat saja dulu malam ini, supaya besok kita lebih bugar. Ucap Randu. Rama mengangguk setuju. Pak Dei, Budi saya pamit. Roro mencium tangan Darmi dan Randu. Loh, kami tidak bermalam di sini saja? Sebenarnya masih ada yang ingin Pak Dei tanyakan kepadamu. Tapi karena masih ada masalah, Pak Dei belum sempat bertanya. Pak Dei tenang saja, besok pagi saya akan kembali lagi. Ucap Roro. Roro lalu pergi meninggalkan rumah Randu dan Darmi. Kepergian Roro menyisakan tanda tanya di benak Randu dan Darmi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.